Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena para wanita memiliki kecemburuan yang besar Di dalam perkara itu Maka dari itu Nabi bertanya Meminta pemahaman dan merasa heran Apakah engkau menyukai yang seperti itu? Karena ini sangat menjelisih kebiasaan para wanita Maka Umum Habib mengatakan Ya saya suka itu Kemudian Umum Habibah Menjelaskan kepada Nabi sebab Yang dengan sebab itu jiwanya merasa senang Merasa sukarela Apabila Nabi menikahi saudari Umum Habibah Yaitu Karena dia tak mungkin lari Dari adanya Rekan perkongsian dari kaum wanita Fihi pada Nabi Yaitu saya tidak sendirian Toh saya juga memang Banyak rekan kongsi Bahkan apa saingan Dari istri-istri yang lain Dan tidak akan dia itu menyendiri dengan Nabi sendirian Maka jika demikian Falyakunil musyarikulaha fiha dalau khair Maka hendaknya menurut dia Yang menjadi rekan kongsi dia Di dalam kebaikan ini Al-Awir Kebaikan yang besar ini Yaitu saudarinya Ya walaupun amalan mereka mungkin tidak sebanyak amalan Nabi Tapi karena jadi istri Nabi Nanti naik ke derajat syurga yang tertinggi Menyertai Nabi Ini keuntungan yang Tak mampu kita bayangkan Seakan-akan atau sepertinya Dia belum tahu tentang Diharamkannya Menggabungkan Di antara Dua saudari Kalian menggabungkan Dua saudari Maka dari itu Nabi mengkabari Ummi Habibah Bahwasannya saudarinya itu Tidak halal untuk Nabi Lalu Ummi Habibah Menceritakan alasan Kenapa Seperti ini Yang dia inginkan Bahwasannya dia diberitahu Anahu sayetazawwaju binta Abi Salamah Bahwasannya Nabi akan menikahi Anak perempuan dari Abu Salamah Maka Nabi meminta pemahaman Mencari kekukuhan Kekukuhan berita Aturi dina binta Ummi Salamah Walaupun lapat haditnya dibalik tentunya ya Jelas lapat haditnya adalah Anak perempuan Ummu Salamah Lalu Nabi tanya Anak perempuan Abu Salamah Karena ini Lebih jelas lagi Yang pertama jelas Menggabungkan ibu dan anak Tak boleh Kemudian memperjelas lagi Anak perempuan Abu Salamah Anak perempuan Saudari susuan saya Nah ini Gabungan diantara dua sebab Yang mengharamkan lagi Olat na'am ya Fatal mubayinan kathibahadihi syai'ah Maka Nabi bersadar Untuk menerangkan Dustanya berita yang tersebar tadi Dusta atau kekeliruan Kata Imam Nawi Maksudnya adalah keliru Dan kita tak layak mengatakan Sahabat berdusta Tapi mungkin sahabat salah dengar Atau mungkin ini berita yang biasa Semburkan Disebarluaskan oleh Munafikun yang disana Inna binta ummi salamah Latahil luli Lisababain Sesungguhnya Anak perempuan ummu salamah Itu tidak halal bagi saya Karena dua sebab Ahaduhumah Yang pertama Anaha robibati Karena dia adalah Anak tiriku Yang mana aku yang mengurusi Kemaslahatan-kemaslahatannya Di dalam Di dalam Pengasuhanku Karena dia adalah Anak perempuan dari istriku Dia adalah Anak perempuan dari Saudara sesusuanku Faqat ardo'atni wa'abaha Aba salamah Suwaibah Suwaibah Telah menyusui saya Dan menyusui ayahnya Yaitu Abu salamah Wahya maulatun li'abi lahab Suwaibah Yaitu Hamba sahaya Dari Abu lahab Fa'ana Ammuha a'idon Maka Saya ini Adalah pakcik dia juga Pakcik Susuan Fala ta'ridna Alayya Banatikunna Wa'akhawatikun Maka Janganlah kalian Menawarkan Kepada saya Anak-anak perempuan kalian Dan saudari-saudari kalian Fa'ana Adra Wa'aula Minkunna Bitatubiri Syakni Fimithlihada Karena aku lebih tahu Dan lebih Utama Daripada kalian Untuk Mengatur Urusanku Di dalam perkara Yang seperti ini Nabi lebih tahu Apa yang beliau Perlukan Dan apa yang Menjadi batasan-batasan Syariat Ini yang Beliau maksudkan Baik Mayu'khozuminal hadith Kita ambil Apa fa'edah Apa fa'edah yang diambil Dari hadith ini Al-ula Tahri Munikahi Uhtizawjah Wa'anahulayasih Diharamkannya Menikahi Saudari Istri Dan Pernikahannya Tidak sah Bukan haram Tapi sah Orangnya dosa Bukan hanya itu Tapi Pernikahannya Tidak sah Karena memang ini Larangannya Kembali kepada Intinya Kembali kepada Zatnya Demikian pula Apabila larangan itu Kembali kepada Kepada syarat sah Maka Jadinya apa Kalau ini Kalau ini dilanggar Memang tidak sah Dia dosa Dan tidak sah Ta'ib Ilahuna Wallahu'a'lam Baharaka Allahumma Wabiham Tikala ilaha Ila'anta Astagfiru Wabarakatuhu Ila'i Alhamdulillahi Rabbil Alami Jazakum Wa khairan Terima kasih